Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Anas menceritakan, Abdullah bin Salam menerima kabar kedatangan Nabi SAW di Madinah. Abdullah bin Salam adalah salah satu pendeta Yahudi. Lalu ia mendatangi beliau serai mengatakan, Aku bertanya kepada Muhai Muhammad tiga perkara yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Apa, kata Nabi SAW, silahkan. Kata Abdullah bin Salam, apa awal tanda hari kiamat? Dan apa makanan ahli surga dari suatu apakah anak mirip kepada ayahnya? Dan dari sesuatu apakah anak menyerupai paman-pamannya? Maka Rasulullah SAW bersabda, Tadi Jibril telah mengabarkan kepada aku tiga perkara tersebut. Abdullah yang meriwayatkan hadith, Mengatakan, dia musuh Yahudi dari kalangan malaikat. Maksudnya, orang-orang Yahudi tidak menyukai Jibril AS. Abdullah bin Salam, si pendeta Yahudi mengatakan, Dia musuh orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Orang Yahudi tidak suka dengan Jibril. Rasulullah SAW bersabda, Ada pun tanda kiamat yang pertama, Adalah api mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Sedangkan makanan pertama ahli surga adalah kelebihan hati ikan. Ada pun keserupaan pada anak, Jika laki-laki menyutubui istrinya, Lalu spermanya mendahuluinya, Maka anak itu menyerupainya. Jika air wanita atau ofum mendahuluinya, Maka ia menyerupainya. Abdullah bin Salam mengatakan, Aku bersaksi bahwasannya engkau adalah Rasulullah. Jadi ada tiga jawabannya. Tanda-tanda hari kiamat, Sebenarnya ada, sudah kita bahas itu hari, Ada sebelas tanda-tanda kiamat besar. Sepuluh dalam hadis, Dan satu ditambah dengan keluarnya Imam Mahdi. Salah satunya adalah keluarnya api dari Aden. Dari Karn Aden. Dari pusatnya kota Aden sendiri. Dan sudah pernah saya jelaskan masalah itu. Itu akan menggiring manusia, Dan semua manusia merasakan panasnya api pada saat itu. Dan ini kata Abdullah bin Salam tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Dan Nabi SAW tahu dari Jibril. Kemudian yang kedua saksi bahasan kita adalah, Mereka akan makan pertama kali dari hati ikan. Dalam riwayat lain dikatakan adalah, Dari sapi yang disembeli dan dimasakkan buat mereka, Dari awal yang mereka makan, Dari awal maksudnya dari bagian kepalanya sampai ke ekornya. Kemudian yang ketiga adalah masalah menyutubui anak. Ini kalau orang mau memiliki anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau anak laki-laki adalah, Kalau laki-laki itu terlambat mengeluarkan sperma, Istrinya lebih dulu klimaks, Sehingga ofumnya atau sel telurnya sudah keluar dan dia terbasahi rahimnya. Kemudian sperma baru keluar, Maka anaknya laki-laki. Kalau istrinya lebih dulu klimaks. Makanya bagi orang ikhwa yang mau laki-laki, Memang ini wahyu menyampaikan masalah itu. Dalam perti kata memang pada saat hari H, Yang dia ingin hamil istrinya, Dan istrinya sudah sepakat dengan dia, Misalnya masa subur di bulan Maret. Maka pada saat itu, Kalau dia ingin berhubungan di masa subur, Dia harus bisa menahan dirinya. Dalam perti kata istrinya lebih dulu klimaks, Baru dia. Paksa anak laki-laki. Jaminan dari Nabi SAW. Dan ini Abdullah bin Salam mastikan, Ini tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Dan kalau sebaliknya, Kalau laki-laki lebih dulu klimaks, Perempuannya telat, Maka anaknya perempuan.